Presiden Joko Widodo menerima Majelis Hukama Muslimin atau MHM di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis 5 Oktober 2023. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi mengatakan, kunjungan MHM dimaksudkan untuk menyampaikan telah diresmikannya kantor cabang MHM untuk Asia Tenggara di Jakarta. Pada tanggal 4 Oktober kemarin baru saja telah diresmikan kantor perwakilan untuk organisasi ini untuk kawasan regional yaitu Asia Tenggara dan bermarkas di Jakarta. Katanya dalam rilis yang diterima tribulombok.com pada Kamis 5 Oktober 2023. Tadi tujuan kehadiran beliau adalah sekaligus untuk melaporkan telah berdirinya markas atau kantor perwakilan tersebut ucap Menko PMK. Selanjutnya Menko PMK menuturkan bahwa Presiden Jokowi menyambut baik keberadaan kantor cabang MHM. Muhajir menyebut Presiden berharap keberadaan kantor perwakilan di Indonesia dapat membantu pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam membangun semangat kerukunan beragama. Bahkan Bapak Presiden tadi juga menyinggung berkaitan dengan hal yang lebih umum misalnya perubahan iklim, global warming, pemanasan global, dan seterusnya lanjut Menko PMK. MHM adalah sebuah badan internasional independen yang dipimpin Grand Sheikh Al-Azhar Imam Akbar Ahmed Al-Tayyib. MHM didirikan di Abu Dhabi pada tahun 2014 dan beranggotakan sejumlah cendekiawan, orang bijak dan tokoh bangsa yang bercirikan keadilan, kebijaksanaan, dan moderasi. Hadir dalam pertemuan tersebut yakni Sekretaris Jenderal Majelis Sukama Muslimin Pusat, Konsulur Muhammad Abdul Salam. Anggota Majelis Sukama Muslimin Pusat sekaligus Ketua Komisi Fatwa Kantor Urusan Agama Islam Dubai, Ahmed Al-Haddad. Selanjutnya anggota Majelis Sukama Muslimin Quraish Shihab, anggota Komite Eksekutif Majelis Sukama Muslimin Pusat TGB Muhammad Zainul Majdi. Kemudian Kepala Kantor Majelis Sukama Muslimin Cabang Indonesia di Jakarta, Muhlis M. Hanafi. Turut hadir juga mendampingi Presiden Jokowi yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.